Bersiwak itu boleh, atau sikatan boleh, di siang hari bulan Ramadan itu gak masalah Cuman ya hati-hati kalau bersiwak, jangan sampai siwaknya sudah dari gigi, basah Contoh kan ada sisa basah liurnya yang ada di siwak, nah itu jangan kemudian dimasukkan lagi, disedot lagi, itu dilebuk Batak, jadi siwakannya biasa saja, secukupnya, atau gosok gigi juga begitu, boleh, boleh saja Ada yang mengatakan yang berpendapat makruh setelah tohor, tapi ada pendapat lain ulama mengatakan tidak makruh sama sekali Dimakruhkan itu karena ditakutkan bau puasanya itu akan hilang, sedangkan di sisi Allah bau orang yang berpuasa Itu lebih dicintai Allah daripada bau minyak mesik, kenapa dicintai oleh Allah? Karena keluarnya bau tersebut dari bentuk ketaatan hambanya Allah SWT Sehingga para ulama mengatakan sebaiknya jangan disikati, supaya baunya tidak hilang Tapi ulama mengatakan yang lain bahwa bau itu bukan dari giginya, tapi dari perutnya yang kosong Jadi walaupun disikati ya ada saja, makanya kalau ngaji darusan bareng jangan terlalu dekat Apalagi yang faseh, Alhamdulillah Hati-hati, faseh-faseh itu hati-hati Boleh siwakan, asal jangan sampai itu, siwakan Kan biasanya pakai disedot, nah itu gak usah disedot Siwakan saja giginya Boleh, jangan sampai, nah yang gak boleh itu yang begini Terus telas sedot, ada sisanya ini dunia Terus dilepok namanya, ini kan sudah keluar Itu itu kalau selama dia masih di dalam mulut, dilepok namanya gak tahu apa-apa Menonton itu, terus ngelek Kan gak mungkin merasa hilang haus Gak mungkin hilang hausnya Tapi kalau Itu pun didilat Nang lambene Ke merah bibirnya Kan sudah keluar Nah saya kan anak sisanya disini Terus didilat mana, dilepok namanya, dilepok namanya, nah itu Batal Kalau yang lambenya Merah Kalau yang lambenya rokokan, ya kehitam lambenya Itu Nek dilepok namanya maribah Batal Atau siwakan Siwakan ceket disini liurnya Dilepok namanya sedot Batal Lu aku gak kerosok, hilang laku Batal Jadi kalau siwakan biasa saja Satu cukupnya saja Sikatan juga boleh Boleh sikatan Pokoknya jangan terlalu berlebihan Jangan berlebih Jangan berlebihan Kemudian Udah gak apa-apa Gak apa-apa Soalnya apa Puasa ini salah satu diantara amal yang tidak bisa untuk mendapatkan pamerih dari orang lain Kalau sholat itu bisa pamerih dari orang lain Sholat di rumah kaosnya bolong Pake kaos bola Celana Gak pake kopya Bojongin cepat Tapi kalau di masjid Bisa kita pake baju yang lebih baik Fasanya Wala tolin Amin Bisa Di depan orang Bisa disombongkan Naji Quran juga begitu Di depan orang Bisa di Enak-enak Kalau di rumah Bojongin ngawur Bisa Atau sotakoh Bisa saja Di depan orang Ditunjukkan Di belakang orang Mediti gak karu-karuan Tapi kalau puasa itu mau disombongkan bagaimana Apa yang bisa ditunjukkan Kalau seseorang mengatakan pada temannya Saya ini puasa Apa dalil ini Apa buktinya Nah ini Saya pucat Pucat dari dulu Kan pucat Gak bisa disombongkan Satu amal yang benar-benar tidak bisa disombongkan Oh mungkin saja kamu ini Baru minum air Seseorang yang baru minum air Kemudian dia mengatakan ke temannya Saya ini puasa Mungkin temannya akan percaya Asal minumnya di belakang Tidak bisa disombongkan Tidak bisa dipamlehkan Puasa Makanya kata Allah Di dalam hadit kudsi Rasulullah bersabda Semua amal anak Adam Untuk dirinya Kecuali puasa Itu untuk saya Dan saya sendiri yang akan ngurus Saking gede Ini pahala orang yang berpuasa Karena dia meninggalkan yang halal Bukan yang haram Lillahita Lillahita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya